PEMADAMAN LISTRIK Sebab saat ini pasukan batubara dan solar masih mencukupi untuk kebutuhan listrik di Kota Palu. Jika terjadi emergensi yang mengharuskan dilakukan pemadaman, Emir menyatakan pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dan menginformasikannya kepada masyarakat. PLN seperti biasa telah menyiapkan posko, kemudian menyiapkan personil dan peralatan. Untuk pemeliharaan yang membutuhkan pemadaman kami upayakan untuk tidak dilakukan apalagi yang padamnya meluas seperti itu. Tetapi jika terjadi emergensi yang harus kami padamkan, itu pun akan kami koordinasikan dulu dengan pelanggan-pelanggan kami. Terkait dengan misalnya terjadi padam karena misalnya alam, itu yang tidak bisa dihindari, maka yang bisa kami lakukan adalah mempercepat pemulihan dengan mengarahkan personil dan armada yang ada supaya durasi padamnya tidak terlalu lama.